Intro Belakangan ini intoleransi agama tampak semakin menguat di negeri ini. Faktanya pada pertengahan Januari 2018 lalu, Setara Institut telah merilis laporan terkait intoleransi beragama sepanjang tahun 2017. Di dalam laporannya terdapat 155 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di 29 provinsi di Indonesia. Pelanggaran atas kebebasan beragama ini dilakukan kelompok yang berpaham radikal. Nahasnya kebanyakan yang melakukan tindakan ini adalah para pemuda. Dari fakta tersebut, para Madina Institute of Ethics and Civilization bekerjasama dengan Yayasan Jalin Perdamaian dan Badan Intelijen Kamanan Polri menyelenggarakan talk show yang bertajuk membentengi pemuda dari paham radikalisme dan terorisme. Talk show tersebut diselenggarakan di Auditorium Nurholis Majid, Universitas Panamadina, Jakarta Selatan. Turut hadir sebagai pembicara dalam talk show tersebut antara lain Ustadz Sofian Sauri, pengamat terorisme, Pipip Rifai Hasan, chairman PISI, Yudi Zulfahri, mantan praktisi terorisme, dan Suratmo, pakar antropologi Tobat. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.